Waduh, yang saya tahu ya, saya kenal dari kecil, nggak ada, nggak pernah seperti itu sih. Nggak ada pernah melakukan keras yang itu sih, nggak ada sih. Kalau misalnya memang ada laporan berjalan, ya itu laporan kan lain. Kita ingin fokus di permasalahan kasus Andante ini ya. Maka dari itu jangan sampai ada dua laporan dalam satu kasus, takutnya ada kasusnya tenggelam. Dan yang saya mau minta teman juga tolong untuk diperhatikan, Tamara itu lagi pengen banget fokus buat Andante. Jadi minta tolong ada kabar yang misalnya KDRT atau laporan apapun yang lain itu, biarkan menjadi masalah yang lain aja yang sekarang ini yang dia pengen benar-benar fokusin itu masalah Andante. Gitu gimana nanti pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, gitu gimana polisi melakukan penyidikan. Proses pengungkapan kasus Pia Andante, putra dari musisi Anggar Dimas dan Tamara Tiasmara, telah memasuki babak baru, guna menyingkap tabir misteri yang hingga sampai kini belum juga menemukan titik terang. Pasalnya, pada hari ini pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi kasus di tempat kejadian perkara, tempat terjadinya peristiwa keji yang merenggut nyawa anak berusia enam tahun itu. Mirisnya, berbarengan dengan perjalanan proses pengungkapan kasus Andante yang mulai memasuki detik-detik akhir, beberapa fakta justru mencuat dan turut pula menyita perhatian publik maupun pihak tim reserse Jatan Ras Polda Metro Jaya. Ia mulai dari perbedaan kesaksian antara Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas akan kebiasaan Andante berenang, hingga laporan polisi yang dibuat Tamara terhadap sang mantan suami. Ia, pada tahun 2021 silam, Tamara Tiasmara dikabarkan telah membuat laporan polisi atas tudingan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Anggar Dimas. Lantas, mungkinkah kembalinya mencuat laporan yang dibuat Tamara dua tahun lalu itu memiliki keterkaitan dengan motif sang pelaku melakukan aksi keji terhadap Dante? Serta, bagaimanakah pula reaksi kedua belah pihak keluarga akan tersebarnya kasus dugaan kekerasan yang ditujukan kepada Anggar Dimas? Waduh, yang saya tahu ya, saya kenal dari kecil, gak ada, gak pernah seperti itu sih. Gak ada pernah melakukan kekerasan itu sih, gak ada sih. Oh iya, itu yang perlu aku lurusin juga sih, yang tentang kekerasan itu ya. Sebenarnya kalau kejadian KDRT itu, itu tuh kejadiannya sendiri tuh 26 Desember 2021, kalau aku gak salah gitu ya. Nah itu memang dia itu tuh ada melaporkan kejadian itu sih gitu, cuman akhirnya dilanjut lapor lagi tuh di tahun 2023, jadi jauh sebelum kejadian ini tuh ada kayak gitu. Cuman kan tamarannya kan tiba-tiba gak ngomong apa-apa soal si KDRT ini, laporannya juga dia gak kasih tahu nih ke media atau kemanapun kalau dia pernah lapor gitu kan. Cuman ya tiba-tiba mencuat aja nih kabarnya, kalau dia itu seolah-olah nih ngungkit ini, ngelaporin ini gitu kan, maksudnya sekarang-sekarang ini, sebenarnya itu gak sih, itu udah lama banget dilaporinnya kayak gitu. Jadi ini tuh terendus sendiri aja gitu loh. Jadi betul, pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin, pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpannya. Untuk nomor LP-nya, 61-2, 2023-SPKT Polsek Menteng. Itu untuk pasal 351-2335. Terkait hal itu, ya, yang saya tahu juga ya, kan orangnya juga bukan yang suka kerasan juga. Kalau misalnya memang ada laporan berjalan, ya itu laporan kan lain. Kita ingin fokus di permasalahan kasus Andante ini ya, biar cepat selesai, cepat diusut laporan hal tentang Andante ini, maka dari itu jangan sampai ada dua laporan dalam satu kasus, takutnya ada kasusnya tenggelam. Gitu sih yang saya takutkan. Dan yang saya mau minta teman juga tolong untuk diperhatikan, Tamara itu lagi pengen banget fokus buat Andante gitu. Jadi minta tolong, ada kabar yang kayak misalnya KDRT atau laporan apapun yang lain itu, biarkan menjadi masalah yang lain aja yang sekarang ini yang dia pengen bener-bener fokusin itu masalah Andante. Gitu, gimana nanti pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, gimana polisi melakukan penyidikan. Sekarang rumah fokusnya untuk Andante aja, jadi nggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu. Namun tidak menutup kemungkinan kita akan bisa mengembangkan apabila kita menemukan potensi bidana yang lain. Berdasarkan keterangan dari Ketua APSIPOR kepada kami dan rekan-rekan yang mengikuti press release kemarin mungkin sudah mendengar ya. Namanya metode, multi-metode yang pertama, yang kedua multi-tools, dan yang ketiga multi-informant. Sehingga berdasarkan komunikasi antara penyidik dengan tim ahli lah, maka disepakati siapa saja yang akan dilakukan pemeriksaan. Untuk kepentingan penyidikan. Jadi kami tidak bisa berandai-andai penyidik terus bekerja dan berkomitmen untuk mengungkap kasus ini secara terang beneran sebagaimana SOP yang berlaku secara prosedural, proporsional, dan profesional. Nah itu belum tahu juga tanggalnya kapan, ngeliatnya juga kami dari berita, dari link berita bahwa akan diadakan konstruksi ya. Kalau bisa hadir sih kami ya pengen hadir ya, pengen lihat. Cuma ngeliat aja deh, ya harus siap. Sementara kalau untuk puas ya, yang penting pelakunya sudah dipolisikan dulu, sudah menjadi tersangka, tinggal kita mau kawal aja, tetap ke pasal pembunuhan berencana ya 3.40. Biar kasusnya tidak berhenti, kan sudah di media itu, sudah teman-teman sudah mengawal itulah dari awal. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Ayo kita kawal kasus ini sampai ke pasal 3.40 itu tadi. Ya harapannya pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku di negara kita ini. Minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka itu minta hukuman seberat-beratnya. Hanya sekedar menjauh konten. Kalau salah ya salah. Tidak dapat dipungkiri, meski pihak kepolisian telah menetapkan YA sebagai tersangka sekitar 1 bulan yang lalu, kasus Dante masih terus menggulirkan tanya di benak masyarakat luas. Bagaimana tidak, aspek kelalaian dan ketidaksengajaan yang diutarakan tersangka belum dapat memenuhi rasa penasaran warganet yang mencurigai adanya kesengajaan dibalik Dante. Terlebih lagi, belakangan telah tersiar kabar yang mengungkap bahwa Dante ternyata memiliki polis asuransi. Namun, keikut sertaan Dante disebut tertahan karena faktor ekonomi. Lantas, bagaimana tanggapan pakar keuangan tentang muncunya kabar kepemilikan asuransi di proses penyidikan kasus Dante? Dan, seperti apa pula penjabaran tentang klaim asuransi yang ada di dalam peristiwa tersebut? Oke, ya kalau misalkan dia meminta untuk dicairkan atau dia mengklaim asuransinya tersebut, ya itu sebenarnya haknya dia ya. Karena kan kalau menclaim harus sebagai penerima manfaatnya. Kalau dia hanya sendiri penerima manfaat, ya klaim. Boleh dia mengklaim. Masalahnya adalah di akhir. Apakah itu disetujui atau tidak? Nah, itu kan urusan dari asuransi. Oke, dalam urusan klaim berarti ini ya, dalam urusan klaim asuransi itu ketidakkan semudah itu juga ya. Bukan berarti dikulit gitu ya. Ada syarat dan kekepulitnya. Ada syarat yang sudah dari awal klausurnya jelas gitu kan. Mana aja yang bisa dicairkan. Dan ada biasanya klausur pengecualian. Ya, pengecualian itu apa aja masing-masing asuransi biasanya ada standar dan ada yang spesifik banget dari pihak asuransinya ya. Dan ada tim penilainya juga dari asuransi pasti kan. Nah, misalkan terjadi kalau misalkan sakitnya wajar. Wajar itu biasanya kalau diinvestigasi pun kalau waktunya dalam waktu dekat. Misalkan baru beli langsung setahun, dua tahun udah meninggal. Nah, itu kan akan dipertanyakan juga ya, apakah sudah ada penyakit atau belum gitu kan. Nah, kalau dalam kesnya kecelakaan, kecelakaan itu perlu pembuktian biasanya. Pembuktian yang berat dari polisi atau ada hal-hal lain yang harus dilengkapin. Itu membuktikan ini kecelakaannya seperti apa. Apalagi ini udah jadi case yang masuk berita gitu ya, orang jadi concern dong dengan hal ini. Tentunya pihak asuransi akan menunggu dulu hasilnya. Apalagi ada pihak-pihak yang terkait sebagai tersangka lah atau sebagai apa gitu kan. Nah, itu kan harus dibuktikan juga. Pasti pihak asuransi juga akan membuktikan dan ada investigasinya juga. Apakah kematiannya adalah wajar atau tidak. Banyak yang suka ngait-ngaitin, tapi aku terkuping aja sih. Pokoknya kan nanti biar polisi aja yang cerita semuanya. Kan aku udah cerita sama pacaran seperti apa, udah jelasin semua ke penyidik. Kayaknya bukan rana aku. Karena kan gak mau mendahulukan pihak yang berwenang. Dislemmer aja ya, kan kita kan normatif nih gitu. Kalau curiga-curiga, biar aja nanti pendalaman dan pengembangan dari polisi, apa dari kepolisian, gak mau mendalui juga gitu. Aku juga nanya kan, emang Dante ada asuransi? Ada, tapi udah mati karena sisinya dia, kartu kreditnya Tamara itu udah di, apa tuh namanya, udah di blok gitu loh, udah gak bisa dipakai. Jadi auto debit untuk asuransinya itu udah mati. Jadi asuransinya udah mati juga. Terakhir kemarin Dante dirawat itu, dia ngeluarin puluhan juta itu bayar, bukan dari asuransinya. Kamu cek aja semuanya, cek asuransinya Dante ada apa enggak ya. Jadi makanya jangan asal-asal nuduh kayak gitu gitu loh. Kalian cek tuh asuransinya Dante di Allianz, aktif apa enggak. Itu udah lama gak dibayar karena gak auto debit dari sisinya Tamara itu udah mati gitu loh. Pokoknya semoga semuanya berjalan dengan lancar, pelaku dihukum seberat-beratnya, seadil-adilnya, dan juga bisa keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Wah, kita tunggu aja dari kepolisian ya. Soalnya kan gak tau juga motifnya. Cinta itu mempertemukan. Hal itu bisa membuat seseorang sampai ke titik terendah dan tergelapnya. Cinta itu menyatukan. Mereka tau gak hal-hal lain di luar itu? Hal-hal apa yang saya lakukan untuk Lesti? Cinta itu misalkan. Kalau orang tua gue pada akhirnya tidak menganggap gue anaknya lagi. Bahkan kadang cinta itu juga meninggalkan. Satu saat gue kenapa-napa dibunuh misalnya. Anak saya nikah, kenapa yang jadi walinya itu bukan saya. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in love, cinta untuk semua. Rumitnya proses pemecahan atas kasus sang putra tercinta nyatanya memberikan dampak negatif terhadap sikis Tamara Tiasmara yang menurut sahabat terdekatnya sedang drop akhir-akhir ini. Perasaan pahit duka lara akan kepergian Dante kian dirasakan Tamara usai menyaksikan perilaku warganet yang justru menodai namanya dengan berbagai tudingan miring. Mirisnya, beberapa oknum pengguna media sosial bahkan secara belak-belakan menuding Tamara telah terlibat dalam aksi keji yang menimpa sang anak akibat adanya perbedaan pendapat tentang kebiasaan Dante dalam berenang. Tudingan itu semakin diperparah usai polisi mengungkapkan seminggu sebelum Dante ia terlebih dulu melakukan survei ke TKP bersama dengan sang tersangka. Lantas, seperti apa kondisi terkini Tamara Tiasmara dalam pandangan sang sahabat yang setia menemani selama 15 tahun lamanya? Ya, aku sahabatnya Tamara sih kebetulan aku emang setiap hari di sini juga dampingin Tamara soalnya mentalnya dia emang cukup jatuh ya jatuh banget sih, malah jatuhnya karena aku nggak pernah lihat dia sebegininya sih sebelumnya selama 15 tahun aku temenan ini sama dia sih. Aku sedih banget ya, jujur banget kayak bisa ditanya juga sama Tamara gitu ya aku tuh nangis-nangis bener-bener yang lebih dari Tamara mungkin karena aku tuh jujur nggak terima sahabat aku tuh digituin gitu. Aku tuh lihat banget dari awal Tamara melahirkan Dante sampai yang kayak kita sama-sama di sini gitu ya. Itu tuh arah bener-bener dekat banget soalnya sama Dante bener-bener sesayang itu sedetail itu sama Dante gitu. Jadi kalau ada yang bilang dia kayaknya turut membunuh terus turut serta itu aku sangat amat menyayangkan hal itu dan tentunya hal itu juga menyakitkan Tamara gitu ya. Aku sih sebagai sahabat bener-bener kecewa banget sama netizen ya gitu cuman kan ya balik lagi sebagai sahabat aku nggak bisa ya ibaratnya lawan netizen atau apa juga yang aku lakuin ya kayak yang masih liat sekarang aja nih aku dateng ke sini, aku support. Tahan dulu gitu, ditahan dulu gitu. Kita lihat kalau mau bully, bully tersangkanya aja lah jangan bully orang yang belum ini. Gimana kan balik lagi setiap itu kan udah di ITE juga ada KUW Sember Pendapat gitu ya. Kalau misalnya ya temen-temen ya kalau bisa ya tunggu kejelasannya lagi cepet kok ini akan cuman. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu tau nggak sebenernya anak saya. Anak saya tuh saya tuh lebih tahu anak saya. Nggak, nak kamu tuh dihujat, nak. Kamu dihujat, maka nggak cahipah. Kamu dia udah kehilangan anak, kamu nggak. Dia udah bilang anak, kalian hujat semua. Saya nggak terima. Sekali lagi, misalkan cucu saya tuh nggak suka. Apa takut? Baik takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka. Nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu cerita saya gimana. Keadaannya sebenernya tuh gimana. Dia udah terpukul. Anak saya udah terpukul. Saya udah hancur. Anak saya lebih hancur. Tolonglah. Ya iyalah, emang. Kan emang netizen kan cuma bisa komentar yang hanya di depan layar doang. Yang bilang ngelayar kan mereka nggak tahu gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin juga netizen yang mikir kayak gitu ya bisa-bisa aja ya. Cuma menurut aku case ini nggak ada di Tamara gitu loh. Karena memang ini pure dia orangnya. Selebay itu sama anak. Dan se-apa ya. Se-protective itu. Emang lebay. Emang temen-temen juga bilang Tamara tuh lebay. Sama anaknya tuh lebay. Jadi kayak semenjaga itu. Gitu loh. Jadi nggak mungkin dia nitipin anak sama orang yang nggak dia percaya. Kalau sama pacar maksudnya kita nggak percaya sih gitu kan. Kita udah kenal dia 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Kita tahu dia kayak gimana. Nggak mungkin dia tuh kayak gitu. Maksudnya nggak mungkin Tamara nitipin anaknya ke orang yang nggak dia percaya. Terus juga dia kalau Dante berenang dari sekolah. Itu sering nggak diizinin sama Tamara. Karena dia takut kalau di sekolah itu kan guru kan ya cuma satu gitu. Mungkin guru cuma ada tiga tapi muridnya sepuluh gitu kan ya. Dia takut. Nah ini karena orangnya dia percaya. Makanya dia mau menitipkan gitu loh. Untuk berenang-berenang seperti biasa. Ya saya nggak tahu ya. Saya ini orangnya memang seperti itu. Jangankan kolam renang. Dante mau pergi ke playground sama temen-temen sekolahnya. Ibu-ibu sekolahnya saya bilang jangan dulu. Saya lihat dulu kayak gimana playground. Apalagi ini. Berenang. Misalkan banyak yang bilang lihat aja di Google. Ya ini kan kalau merenang bukan waterboom atau apa gitu. Ini kalau merenang komplek. Saya harus lihat foto di Google sama aslinya sama nggak. Bagaimanapun semua orang itu punya mental health yang harus dijaga. Apalagi seorang ibu yang baru saja kehilang anaknya. Karena saya untuk membantu secara terbuka pun saya nggak bisa. Yang bisa saya sampaikan cuma saya membaca komen-komen. Saya cuma minta sebelum ada ketetepan hukum. Mohon teman-teman netizen supaya tidak mengambil langkah yang gagabah. Atau sisi juga ya gitu. Dan mendoakan anak saya gitu. Sebelum ada ketetepan hukum. Nah selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube CumiCumi. Terima kasih telah menonton!